Ya Mbak, kan ini Raden lagi di Medan. Tadi balik telponan sama ayah, sama emak kan. Kalau emak kirim salam sama Mbak Nana katanya. Kalau misalnya nanti ngobrol sama Mbak Nana, kirim salam sama emak. Kau udah tahu mau ngobrol sama aku. Ini ceritanya aku so-so surprise nih. Kamu emang udah nebak bakal. Apa kamu mimpin aku kali tadi balik ya, Den? Kayak kamu bisa membayangkan. Kayaknya emak itu punya insting yang luar biasa kayaknya Mbak ya. Teman-teman, saya mau update soal celengan beasiswa narasi kita bisa. Yang ditujukan untuk membantu teman-teman mahasiswa yang butuh biaya pendidikan maupun biaya penunjang pendidikan. Ini adalah penyaluran tahap kedua. Tim verifikasi dari Kita Bisa dan Narasi sedang Zoom saat ini dengan beberapa calon mahasiswa penerima benefit ini. Dan saya akan ikut gabung dalam Zoom-nya untuk ngobrol-ngobrol. Dan juga untuk melihat apa saja yang mahasiswa-mahasiswa ini lakukan berjibaku, berjuang sedemikian keras untuk bisa memastikan kuliah mereka bisa selesai. Jadi saya akan ikut gabung ngobrol-ngobrol. Bagaimana perjuangan teman-teman gitu ketika sekarang menjalani kuliah gitu. Dan terus apa sih sebenarnya arti beasiswa ini gitu untuk teman-teman. Arti dari beasiswa ini bagi saya itu harapan. Dimana nanti beasiswa tersebut akan saya gunakan untuk daftar ulang semester kedepannya. Jadi tentunya pasti untuk meringankan biaya orang tua. Terutama biaya orang tua yang membiayai saya dan adik-adik saya yang sedang bersekolah. Yang mempersulit proses belajar saya juga satu. Karena gak adanya laptop. Karena dari awal semester 2 kemarin laptop saya itu rusak. Jadi pada saat saya ingin mengikuti pelajaran atau mata kuliah yang menggunakan laptop. Jadi saya harus berusaha dulu minjem sama teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin pada saat itu lagi gak gunain laptop. Pengen meringankan sedikit beban dari orang tua. Yang sekarang lagi ada sedikit musibah untuk administrasi. Dan yang kedua Pengen tetap terus semangat untuk kuliah. Mungkin kalau semuanya dapat ini mungkin makin semangat untuk kuliah. Oke teman-teman Kita udah mendengar secara singkat dan kita memang langsung dengar nih dari teman-teman. Mungkin habis ini saya akan ngobrol dulu mungkin sama tim Mas Abram dan Ambar mungkin. Kita akan ngobrol dulu. Teman-teman gak apa-apa. Tetap stand-by aja mungkin sekitar 5 menit. Nanti kita balik lagi. Menginfokan gimana terkait hasil wawancara dan verifikasi kisian kita. Assalamualaikum. 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 Halo adik-adik apa kabar? Assalamualaikum. Ada Baswah, ada Nur Hikmah, Watih, ada Maulidian, ada Desi, ada siapa tuh Raden, ada Wike, ada Andi Fauzi. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat kak. Gak apa-apa ya aku ikutan Zoom, aku dari tadi udah ikut dengerin, tapi terus sekarang pengen ikutan karena biar kenalan langsung sama adik-adik. Kalau Andi, ini aku mana Andi? Andi Fauzi. Ini yang karena anak baca kamu sempat waktu itu sampai usaha segala macem jualan jahe merah di pinggir jalan betul nih? Betul kak. Dari mana sih? Jualan minyak wangit juga kak. Apa jualan apa aja? Jualan minyak wangit pernah kak, jualan jahe merah terus sempat jadi guru TPEKI juga kak, sempat jadi pelatih peramuka juga. Luar biasa, pokoknya semua pekerjaan halal dilakukan nih di... Insya Allah. Nih tadi kan Anda belum ngobrol sama Raden ya, Raden di Sumatera Utara. Iya mbak, saya Raden mbak di Sumatera Utara mbak. Oh iya mbak, kan ini Raden lagi di Medan, tadi balik telponan sama ayah, sama emak kan. Kalau emak kirim salam sama mbak Nana katanya, kalau misalnya nanti ngobrol sama mbak Nana kirim salam sama mbak ya salam. Kau udah tahu mau ngobrol sama aku, ini ceritanya aku so-so surprise nih, kamu emang udah nebak bakal. Apa kamu mimpin aku kali tadi malam ya Dan, kamu bisa membayangkan. Kayaknya emak itu punya insting yang luar biasa kayaknya mbak ya. Oh gitu. Jadi ya bisa, bisa. Jadi feeling emak kayaknya Raden bakal zoom-zooman nih sama Najwa gitu ya. Mungkin mbak. Salam hormat untuk emak ya, mudah-mudahan sehat terus emak. Amin. Aku juga baca nih, kamu banyak ikut lomba nulis ya? Iya mbak, kan cita-citanya pengen jadi pendulis mbak ya. Saya tuh sebenarnya nge-fans tuh sama Abi. Profesor Kresihab mbak. Cuma karena saya bukan bidang ahli tafsir Quran, saya cuma referensi. Tulisan saya itu masalah Islam moderat itu ngambil dari Abi. Alhamdulillah, kalau gitu nanti aku kirimin buku-buku Abi khusus buat kamu deh nanti di tanah tangan sama Abi. Alhamdulillah baik-baik. Supaya referensi kamu tambah banyak, supaya nulisnya juga tambah produktif. Nanti aku janji aku kirimin buku. Oke, terima kasih mbak. Sama-sama. Kamu hebat banget aku baca ini juga juara olahraga ya, juara Porda di Pinrang, kemudian juara Pimpol. Jadi Open Turnamen Hapkido, hebat banget ini. Ya Alhamdulillah kak, ya bisa banggakan orang tua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang tua kerja apa? Kalau ibu rumah tangga, kalau ayah sekarang sudah tidak kerja. Lalu jadi buru, buru harian. Jadi sehari-hari yang membawa penghasilan di rumah, kalau ibu rumah tangga ayah nggak kerja gimana? Saya yang kerja kak, biasa cari uang dengan melatih, jadi pelatih bela diri dengan begitu. Saya biasa kasih uang, kasih memberi uang ke ibu saya untuk membeli makanan atau apa yang lain. Dan selalu berusaha untuk mencari beasiswa agar saya bisa melanjutkan pendidikan saya kak. Jadi yang membiayai hidup keluarga justru sekarang Nur Hikmah ya? Ya kak, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Bangga pasti orang tua berprestasi di kuliah, prestasi olahraga, ikut bantu keluarga, membanggakan. Insya Allah, Insya Allah. Masih tinggi, ya rupiah, amin. Jadi setelah ini tim kita bisa dan tim narasi akan menghubungi adik-adik lagi. Insya Allah, yang adik-adik ajukan permohonan di Typeform, jumlah nominal yang diperlukan untuk membantu. Apakah biaya UKT atau biaya penunjang pendidikan, aku tahu ada yang perlu uang untuk skripsi. Tadi ada yang katanya perlu uang untuk laptop karena sekarang selalu hanya minjem laptop. Wike ya yang tadi cerita ya susah kuliah karena laptopnya nggak ada ya. Insya Allah nanti kita bisa bantu untuk Wike beli laptop supaya memperlancar kuliahnya. Dan juga untuk teman-teman yang mau magang, kemudian juga tadi ada permintaan untuk biaya kebutuhan skripsi. Nah insya Allah nanti akan bisa difasilitasi oleh tim kita bisa dan juga oleh tim narasi dari dana yang memang udah kita kumpulkan di celengan beasiswa narasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik, mudah-mudahan jadi tambahan amunisi supaya tetap semangat kuliahnya. Dan mudah-mudahan nanti tentunya akan bisa bikin bangga orang tua, bikin bangga keluarga, dan bikin bangga negara. Amin. Terima kasih adik-adik, semangat terus ya kalau ada apa-apa kontak-kontak ya. Kita silaturahmi terus. Terima kasih banyak. Sama-sama, kanana pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.